Lapok, apel dan notif Polisi RW Polres Simalungun siap! Kepala Polisian Restor Simalungun Polres Simalungun mengerahkan 414 personel untuk menjadi Polisi RW. Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayu menyampaikan Polisi RW atau Dusun hadir untuk melindungi masyarakat di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal mereka. Polisi RW akan berkoordinasi dengan Kepala Dusun dan Babinkam Tipmas dan mewajibkan Polisi RW untuk turun langsung ke lapangan, bermitra dengan masyarakat dalam mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menemukan pemecahan masalahnya secara bersama-sama. Tentu harapan kita dengan adanya Polisi RW ini tentu semakin lebih mengenal lingkup Dusun atau RW-nya di masing-masing. Kita sudah tekankan bahwa masing-masing Polisi RW harus kenal dengan seluruh warga masyarakat yang ada di binanya. Sehingga kalau ada segala sesuatu permasalahan-persoalan bisa langsung dikomunikasikan. Bahwa tidak ada persoalan-permasalahan yang tiba-tiba membesar, tetapi semua diawali adalah persoalan-persoalan yang terjadi di Dusun atau RW. Sehingga kalau sudah ditangani, direspon dengan cepat, maka hal-hal yang besar bisa kita cegah. Dalam kegiatan ini, Kapol Resi Malumun juga memberikan piagam penghargaan kepada adik-adik binaan personel Polresi Malumun yang berprestasi dalam bidang olahraga bila diri. Kegiatan yang terutihadiri pihak terkait di Kabupaten Sima Malumun ini pun menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersatu dan berkomitmen mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sima Malumun. Tim Humas Polresi Malumun, Polda, Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.